Ribudor, seribuan orang menghadiri kampanye terbuka pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Tulung Agung, Gatot Suno Wibowo dan Ahmad Barudin di halaman Gor Lembu Peteng. Manajemen kampanye pasangan dengan akronim Gaba ini juga sangat rapi dan panitia turut membuat tenda logistik untuk setiap kejamatan. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim. David Yohannes silakan untuk laporan legapnya. Kampanye Rapat Terbuka Kampanye di tingkat nasional yaitu anggota DPR RI dari Golkar yaitu Sarmuji dan juga Heru Cahyono. Heru Cahyono ini cukup istimewa karena beliau adalah mantan Bupati Kabupaten Tulung Agung 2 Perode dan juga sempat menjadi sekda Provinsi Jatimur. Jadi keberadaan Pak Heru ini cukup mendongkrak dan membakar semangat masa yang hadir. Pihak panitia juga terkesan sangat profesional menggandeng event organizer yang menjadikan kampanye ini berjalan dengan sangat rapi. Jadi di setiap kejamatan itu ada koordinator-koordinator masing-masing yang mengerahkan masa ke lokasi kampanye. Selain itu panitia juga menyediakan tenda khusus per kejamatan. Jadi tenda-tenda ini bisa diakses oleh peserta kampanye untuk mendapatkan nasi bungkus dan air. Jadi panitia ingin memastikan seluruh peserta kampanye tidak ada yang kelaparan maupun kehausan selama berlangsungnya kampanye. Jadi kampanye ini dikemas dengan kemasan panggung hiburan dengan setting panggung yang juga profesional mirip dengan sebuah konser musik. Dan selain dua juruk kampanye ada juga panggung hiburan yang diisi oleh para awak Woko Channel. Jadi Woko Channel ini adalah sebuah channel Youtube yang sangat terkenal di wilayah Mataraman. Karena isinya adalah guyonan atau lelucon dengan bahasa Jawa. Bahwa Ahmad Barudin mengatakan pihaknya tidak menyangka ada puluhan ribu orang yang datang karena pihaknya juga tidak memantau persiapan secara khusus di setiap kejamatan. Selain itu antusiasme para peserta kampanye juga luar biasa meskipun dalam kondisi hujan deras. Mereka tidak membaharkan diri. Ada yang memang yang sebagian berteduh tetapi banyak yang bertahan di tengah buyuran hujan. Kampanye ini terbilang sukses meskipun dihadiri oleh puluhan ribu masa ternyata semuanya berjalan dengan tertib. Hanya ada freksi kecil itu pun tidak mempengaruhi jalannya kampanye secara keseluruhan. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Belkar, dan Partai PKS. Serta ada dukungan dari sejumlah partai non-parlemen di Kabupaten Tulungago. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.